Memasuki era kebiasaan baru, menghadapi digital disruption atau kekhawatiran resesi ekonomi dunia, serta menghadapi perubahan-perubahan pasar yang sulit kita prediksi. Untuk menghadapi itu semua, perusahaan melakukan transformasi bukan lagi kemustahilan, namun keniscayaan atau keharusan. Terima kasih telah menonton! Inilah pentingnya, sebuah penyesuaian dan peningkatan SDM untuk mengatasi gap kompetensi setelah perusahaan melakukan transformasi. Diambil dari situs McKenzie.com, perusahaan yang menyelaraskan kembali proses SDM untuk bisa meningkatkan kecepatan bertransformasi, biasanya memberikan dampak sebagai berikut. Yang pertama, dalam meningkatkan keterlibatan karyawan hingga 50%. Yang kedua, menurunkan biaya program pelatihan dan pengembangan hingga 50%. Dan yang ketiga, adalah meningkatkan produktivitas hingga 40%. Dalam menyelaraskan kompetensi SDM dengan kebutuhan di lapangan saat memasuki masa transformasi, ada hal yang paling penting dan sangat mendasak. SDM harus benar-benar siap untuk menjadi pribadi yang empowering people, high well-being, high performance. Apa yang dimaksud empowering people, high well-being, high performance? SDM yang memiliki pribadi memberdayakan dengan kesehatan mental yang berdampak pada peningkatan kinerjanya. Sebelum menyiapkan itu semua, penting bagi Anda yang saat ini adalah seorang HR atau Divisi Personal Development untuk melakukan diagnostik terlebih dahulu pada karyawan-karyawan Anda. Bagaimana karyawan Anda saat ini? Pesimis dengan masa depan? Mudah emosi bila ada pekerjaan tambahan? Mudah menyalahkan orang lain? Masih berpikir apa yang bisa didapatkan? Mudah tersinggung? Mudah stres? Tidak memiliki visi dan tujuan hidup? Masih khawatir akan masa depan? Dari delapan pertanyaan ini, bila ternyata total 55% faktanya yang terjadi demikian, artinya secara mental health karyawan Anda belum siap bertransformasi mengikuti perubahan dari perusahaan. SDM tersebut masih terjebak dalam zona nyaman. Mereka tidak mau kehilangan zona nyaman akibat terjadi transformasi di perusahaan Anda. Saatnya, Anda ajak mereka untuk keluar dari zona nyaman dan meluaskan zona nyamannya lewat pengalaman-pengalaman baru yang menantang dan menyenangkan. Sahabat Akademi Trainer, terus support kami dengan subscribe channel ini. Tekan tombol loncengnya supaya Anda mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari kami. Jangan lupa untuk tekan like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang yang mau meluaskan zona nyamannya lewat pengalaman-pengalaman baru yang menantang dan menyenangkan. Salam, sukses, mulia! Selamat menikmati! Selamat menikmati!